Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Ini pantauan terakhir nih Ini ada sidang kasus suap uang ketok palu nih lor Kasus suap terus Suap terus Ini sidang kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 Dan gratifikasi dengan terdakwa Apip Irmanca Perasaan Abang Apip Irmanca ini tidak selesai-selesai kasusnya lor Menjalani persidangan dengan agenda pembacuan putusan dari Majelis Hakim Di pengadilan tipikor pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan Bang Apip Irmanca diponis 4 tahun kurungan penjaro Nah sekarang sudah diponis nih lor Cuma 4 tahun Eh cuma 4 tahun kurungan penjaro maksudnya Yang mana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jack Terdakwa Apip Irmanca kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 Dan gratifikasi menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim Di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi pada Kamis 30 Juni 2022 Dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan tipikor Jambi memfonis mantan Aju dan Zumizola Apip Irmanca bersalah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi Hakim Ketua Yandri Roni bersama dua hakim anggota Yovistian dan Hyasinta Manalu Membacakan amar putusan pada sidang di pengadilan tipikor Jambi Apif terbukti bersalah berdasarkan dakwaan penuntut umum KPK Pasal 12B dan Pasal 5 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan penjara Dan mengembalikan uang hasil korupsi sebesar 4,3 miliar rupiah subsidir 1 tahun 6 bulan penjara Atas putusan ini baik terdakwa Apif Irmansyah yang didampingi penasihat hukum Erwin Syah dan penuntut umum KPK Dalam kasus ini adalah hidayat menyatakan pikir-pikir Putusan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan penuntut umum Baik pidana penjara maupun pidana denda serta subsidir uang pengganti Sebelumnya Apif Irmansyah dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara Serta denda pidana sebesar 300 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara Dan diwajibkan membayar uang pengganti senilai 4,3 miliar rupiah subsidir 2 tahun penjara Untuk diketahui Apif Irmansyah saat menjadi orang kepercayaan Gubernur Jambi Zumizola Didakwa menerima gratifikasi senilai 34,6 miliar rupiah bersama dengan Zumizola Uang itu mereka terima dalam kurun waktu Februari 2016 hingga Mei 2017 Kemudian dia juga didakwa menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total 13,6 miliar rupiah lebih Iqbal Jek TV melaporkan